Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya. Jadi hari ini kita akan membuat nutrisi untuk tanaman vegetatif. Jadi kawan-kawan apa itu tanaman vegetatif? Tanaman vegetatif merupakan tanaman pada masa pertumbuhan. Nutrisi terbaik pada tanaman vegetatif ialah dengan cara kita mengambil tanaman yang mempunyai unsur-unsur yang sama seperti tanaman tersebut. Seperti daun-daun muda, batang-batang muda, ataupun tunas-tunas muda. Jadi kawan-kawan bisa memanfaatkan berbagai macam tumbuhan yang ada di pekarangan rumah. Coba kawan-kawan perhatikan daun kelor ini. Batangnya sehingga saya potong untuk menghasilkan daun dan batang yang baru. Agar hasil yang lebih maksimal saat kita mengolahnya sebagai POC untuk tanaman vegetatif kita. Oke baiklah kawan-kawan, jadi kita potong batang dan daunnya, karena batang dan daunnya ini akan kita manfaatkan untuk membuat pupuk POC. Karena nutrisi yang kita butuhkan, bukan hanya terdapat di daun saja, tetapi juga terdapat di batang tumbuhan kelor ini. Jadi hari ini kita akan membuat POC daun ala KNF atau Korean Natural Format dengan metode khusus untuk mengetraksi nutrisi, enzim, vitamin, hormon, dan sebagainya dengan cara menggunakan daun kelor. Caranya sangat sederhana kawan-kawan, yaitu seperti ini, yang pertama, daun kelor kita iris-iris tipis seperti ini. Dan jangan lupa kawan-kawan ya, bukan cuma daunnya, tapi juga batang-batangnya. Karena nutrisi yang kita ambil, bukan cuma dari daunnya, tapi juga dari batang matanya. Kita iris-iris tipis seperti ini kawan-kawan. Sebenarnya, tanaman apa saja bisa kita gunakan. Tapi, kita harus pintar-pintar memilih. tanaman apa yang kita gunakan. Jadi, tanaman yang cocok adalah tanaman yang bertumbuhannya sangat besar. Saya memilih daun kelor karena memang tanaman ini sudah sering saya gunakan. Dan, saya sengaja menanam tanaman daun kelor ini di pekarahan rumah saya. Dan dari berbagai informasi, ternyata daun kelor merupakan salah satu tanaman yang mempunyai berjuta banyak manfaat. Baik bagi manusia, maupun pertumbuhan. Jadi, kawan-kawan, sebenarnya sangat banyak loh, kawan-kawan, tanaman yang bisa kita gunakan menjadi sumber nutrisi untuk tanaman kita. Tapi, yang terpenting, kita harus bisa melihat pertumbuhan tanaman tersebut. Biasanya, tanaman yang bertumbuh dengan cepat ataupun pesat merupakan tanaman yang menyimpan banyak unsur haram. Misalnya, pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang kan pertumbuhannya cepat, kawan-kawan. Perumputan. Eceg gondok. Bambu. Dan, saya rasa, masih banyak tanaman lagi di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Baiklah, kawan-kawan. Jadi, kita akan mencampurnya. Jadi, kita mencampurnya seperti ini. Kita aduk hingga rata. Jadi, kawan-kawan, ukuran gula merah dengan daun kelor sendiri harus sama, kawan-kawan. Ukurannya harus sama. Jadi, kita aduk seperti ini. Kita aduk hingga rata. Usahakan, kawan-kawan, tercampur rata ya. Jadi, kita tidak menggunakan bahan yang lain. Kita cuma menggunakan daun kelor dengan gula merah, kawan-kawannya. Jadi, kebetulan, di tempat saya, yang ada gula merah seperti ini. Jadi, kawan-kawan bisa menggunakan gula merah dalam bentuk serubuh kawan-kawannya. Atau gula merah kering. Setelah itu, kita masukkan ke dalam toples atau wadah seperti ini, kawan-kawan. kita aduk lagi biar lebih rata, kawan-kawannya. karena saya menggunakan gula merah yang padat, karena di sini yang ada itu gula merah padat, kawan-kawan-kawan yang saya haluskan. Jadi, agak kasar. Jadi, saya sarankan yang serbu kawan-kawan atau yang kering agar lebih mudah tercampur. kita masukkan lagi. Oke, setelah itu, kita badat-badatkan kawan-kawan. kita badat-badatkan. berikutnya bahannya kita tutup menggunakan kain seperti ini, kawan-kawan. Jadi, ini bertujuan agar bahan fermentasi yang kita buat tidak dihingga biola semut, kawan-kawan. Jadi, bahan ini kita simpan selama lima hari ataupun satu minggu di tempat yang tenu atau di tempat yang terhindar dari matahari. oke, baiklah kawan-kawan. Jadi, hari ini kita akan memanen pupuknya. Jadi, kira-kira seperti ini kondisinya kawan-kawannya. Setelah tujuh hari, sekarang tinggal kita saring. saring. Jadi, kawan-kawan cara panennya pun sangat mudah. tinggal kita saring. Kita masukkan dulu kawan-kawan untuk kita saring. Jadi, tinggal kita peras seperti ini kawan-kawan. Kita tinggal ambil airnya atau kita ambil cerannya. karena di osmosis dengan gula padat seperti tadi kawan-kawan. Semua kandungan pada daun kelor yaitu nutrisi, enjin, vitamin, hormon, MPK, dan sebagainya sudah terikat pada gula dan inilah hasilnya kawan-kawan. Di dalam gula ini semua sudah terikat. semuanya sudah terikat oleh gula. nutrisinya, enjin-nya, vitamin, hormon, MPK-nya, semuanya sudah terikat kawan. Jadi, kita peras seperti ini. Kita peras agar semua airnya keluar. mencoba perhatikan kawan-kawan. Caranya sangat kentang. Sangat mudah bukan kawan-kawan. Gampang kan? baiklah kawan-kawan. Jadi, inilah hasil akhirnya. Warnanya coklat pekat ataupun tidak kehitaman. jadi pupuk ini sangat irit kawan-kawan. Dosis pengaplikasannya 1 banding 1000 ataupun 1 banding 500 tergantung usia tanamannya. Jadi, 180 ml pupuk cer ini bisa diencerkan mulai dari 90 liter sampai 180 liter. Jadi, sangat irit kawan-kawan. jadi pupuk ini cukup tahan lama kawan-kawan. Bahkan bisa bertahun-tahun bila disimpan di tempat yang sejuk. Jadi, sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video